Ya pemirsa, sementara itu ada rasa kerinduan dari jamaah haji Kalimantan Barat Kelotar 12 untuk kembali ke Tanah Suci ketika sampai ke Tanah Air. Bahkan sejumlah jamaah haji ingin kembali lagi ke Tanah Suci pada tahun-tahun berikutnya. Kedatangan para jamaah haji asal Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu tentu menyisakan banyak cerita. Di antara mereka tampak tak kuasa menahan keharuan setelah sampai ke Tanah Air. Kerinduan mereka untuk kembali ke Tanah Suci terlihat jelas setelah melakukan seluruh proses haji. Apalagi berkumpul bersama dengan jamaah haji dari negara lain dengan menggunakan selembar kain putih memberikan semangat kebersamaan dalam satu akidah. Kalau dapat haji yang akan datang ini lebih tingkatkan lebih tinggi. Kenapa Pak? Karena panggilan kesan itu lain. Oh pasti. Apa yang Bapak rasakan saat di Tanah Suci? Ya isi itu kerinduan yang luar biasa. Jadi pendekatan diri kepada Allah luar biasa. Di Rauduh ya kan kita dengan Nabi kita jadi rasa dekat. Rasanya dekat. Jadi makanya kita kepengen kembali lagi. Dimanapun kita akan berusaha dan saya yakin insya Allah nanti tahun-tahun ke anakku datang akan bisa kembali lagi. Sangat-sangat sekali. Mudah-mudahan kita diberi rejeki tahun depan kita akan berangkat lagi. Saat di Tanah Suci apa yang Bapak rasakan Pak? Rasanya memang luar biasa. Memang ibadah haji itu ibadah fisik terutama sekali. Karena memang kelabok yang punya rejeki, lebih mudah menaftar haji itu lebih baik. Menurut saya. Kasian kalau kita lihat di sana. Para jemaah haji berharap setelah selesai menunaikan ibadah haji, bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakuan mereka di dalam beribadah. Dari Pontianak, Barjan Pasore melaporkan.